selamat menikmati 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 Yang berada di luar lapangan ingin mengganti penjaga gawang, baju yang dipakai penjaga gawang pengganti oleh pemain tersebut harus ditendai pada bagian belakang dengan nomor pemain itu sendiri. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Sena Ibrahim. Pasal 4. Pelanggaran dan saksi. Untuk setiap pelanggaran dari peraturan ini yaitu pemain yang melakukan kesalahan akan diperintahkan oleh wasit untuk meninggalkan lapangan, membetulkan perlengkapannya atau melengkapi salah satu perlengkapan yang hilang atau belum dipakai. Pemain tidak boleh kembali ke dalam lapangan tanpa melapor terlebih dahulu kepada salah seorang wasit yang kemudian memeriksa perlengkapan pemain tersebut. Pemain diperkenankan masuk kembali ketika bola berada di luar permainan atau when the ball is out of play. Untuk yang selanjutnya yaitu memulai kembali pertandingan. Jika wasit hentikan permainan sementara untuk memberikan peringatan dan menunjukkan kartu kuning terhadap pemain yang melakukan pelanggaran. Memulai kembali pertandingan dengan tendangan bebas tidak langsung dilakukan oleh pemain dari tim lawan dari tempat bola berada ketika wasit hentikan permainan. Untuk suatu keputusan yaitu yang pertama para pemain tidak boleh memperlihatkan kaos dalam yang memuat slogan atau iklan. Pemain yang melepaskan baju kaos memperlihatkan slogan atau iklan harus diberikan sanksi oleh pengurus bidang kompetisi. Untuk yang terakhir yaitu baju atau kaos harus pakai lengan. Terima kasih. Selanjutnya adalah pasal 5 Pasal 5 dalam permainan blow futsal adalah pasal yang mengatur tentang wasit. Wasit adalah seseorang yang memimpin jalannya pertandingan agar pertandingan tersebut bisa berjalan sesuai ketentuan dan juga peraturan yang berlaku. Ada pun beberapa komponen-komponen yang mengatur kinerja wasit dalam permainan blow futsal yang diatur dalam pasal 5 ini. Yang pertama Bemenang wasit Yang kedua Kekuasaan dan tugas wasit Yang ketiga Keputusan wasit Yang keempat Tanggung jawab wasit Dan kelima Asisten wasit cadangan Kita mulai Dari dua topik awal yaitu tentang wewenang serta kekuasaan dan tugas wasit Wewenang Setiap pertandingan futsal akan dipimpin oleh dua orang wasit Yaitu wasit pertama dan juga wasit kedua Kedua wasit ini sama-sama memiliki kewandangan penuh Dalam menegakkan peraturan permainan futsal yang berhubungan dengan pertandingan di mana ia ditugaskan untuk memimpin sebuah pertandingan Jadi setiap pertandingan futsal akan dipimpin oleh dua orang wasit yang sama-sama memiliki kewandangan penuh dalam menegakkan peraturan yang berlaku di mana ia memimpin sebuah pertandingan Lalu berikutnya Ada kekuasaan dan tugas wasit Ada banyak yang diatur dalam kekuasaan dan tugas wasit ini Saya akan membahas beberapa Yang pertama adalah menegakkan peraturan permainan futsal Tentu ini sudah dibahas di bagian wewenang tadi Yang kedua Memimpin pertandingan dan pekerja sama dengan asisten wasit Jadi untuk bisa mengkoordinasikan setiap keadaan ataupun situasi yang terjadi di dalam lapangan yang perlu dikoordinasikan Bisa dikoordinasikan dengan asisten wasit Lalu yang ketiga Memastikan bahwa bola yang digunakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Jadi sebelum permainan dimulai Wasit akan memeriksa terlebih dahulu Apakah bola yang digunakan telah memenuhi persyaratan atau belum Baik dari segi tekstur ataupun ukuran Lalu yang keempat Adalah memastikan bahwa setiap pemain yang bermain Menggunakan perlengkapan yang telah memenuhi persyaratan Tentunya untuk menghidari cedera Yang terjadi ketika pertandingan dilaksanakan Lalu yang kelima Menghentikan permainan untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pemain Jadi itu adalah termasuk kewenangan wasit Yang keenam Menghentikan pertandingan karena ada gangguan dari luar Dan ketika ada gangguan dari luar Wasit juga berwenang untuk menghentikan pertandingan Karena itu menyangkut tentang keamanan Ataupun tentang kelancaran jalannya pertandingan Yang ketujuh Menghentikan pertandingan Jika menurut pandangannya Ada pemain yang mendapat cedera serius Ataupun harus mendapatkan penanganan khusus dari tim medis Jadi wasit berwenang untuk menghentikan pertandingan Bila pun ada pemain yang mengalami cedera cukup serius Ataupun butuh lebih penanganan medis yang khusus Itu wasit berwenang untuk menghentikan pertandingan Lalu yang keelapan Mengizinkan permainan untuk tetap dilanjutkan Sampai bola keluar lapangan Yang kesembilan Mengizinkan permainan untuk tetap dilanjutkan Bila tim yang dirugikan sedang dalam keuntungan Dari pelanggaran yang dilakukan lawannya Dan menghukum pelanggaran tersebut Jika menurut pendapatnya Keuntungan yang akan diberikan Tidak dapat atau dapat mungkin dilaksanakan Yang kesepuluh Memberikan hukuman Berupa kartu Ataupun saksi Sangsi Terhadap pelanggaran Yang menurut pandangan wasit cukup serius Kepada pemain yang lain Itu wasit berwenang Untuk menghukum pemain tersebut Baik kartu Ataupun berupa sanksi Mengusir pemain tersebut Yang kesebelas Memastikan bahwa tidak ada orang Yang tak berkepentingan Memasuki lapangan permainan Keputusan wasit Keputusan wasit mengenai fakta-fakta permainan adalah Keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat Wasit hanya boleh merubah keputusan Bila mana menyadari Adanya kekeliruan Atau kewenangannya Atas masukan asisten wasit Dan wasit cadangan Sebelum permainan dimulai kembali Atau mengakhiri pertandingan Tanggung jawab wasit Satu Wasit memegang teguh peraturan permainan futsal Dua Memastikan bahwa seluruh Peralatan dan perangkat pertandingan Yang akan digunakan memenuhi syarat Yang ketiga Memastikan seluruh pemain Sudah menggunakan perlengkapan Yang sesuai standar yang berlaku Asisten wasit cadangan Dalam turnamen atau kompetisi Asisten wasit cadangan dapat ditunjuk Yang berperan dan ditugaskan harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan permainan futsal Wasit kedua Satu Memiliki kekuasaan untuk menghentikan pertandingan pada setiap pelanggaran peraturan Yang kedua Memastikan bahwa dalam perganjian pemain dilakukan dengan baik Yang ketiga Wasit kedua Diperbolehkan menggunakan puluit untuk membantu wasit utama dalam menguasai pertandingan Sesuai dengan peraturan pertandingan yang berlaku Wasit ketiga Satu Memiliki catatan atas akumulasi pelanggaran yang dilakukan tim dengan memperhatikan setiap isyarat yang diberikan oleh wasit Yang kedua Memberikan isyarat bahwa salah satu tim telah melakukan akumulasi pelanggaran kelima dalam satu paruh atau babak pertandingan Yang ketiga Memiliki catatan tentang pemain yang ada di dalam pertandingan Pasal 6 Tentang asisten wasit Satu Wewenang asisten wasit Dua asisten wasit yaitu wasit ketiga dan pencatat waktu bertugas berdasarkan peraturan permainan futsal Mereka berada di sisi lapangan permainan Di depan garis lapangan tengah sejajar dengan daerah perganjian pemain Saat melakukan tugasnya pencatat waktu duduk di tempat yang telah disediakan panitia penyelenggara Sedangkan wasit ketiga bisa berdiri maupun duduk Pencatat waktu dan wasit ketiga dilengkapi dengan alat penunjuk waktu atau kronometer Dan juga perlengkapan untuk mencatat akumulasi pelanggaran yang disediakan oleh panitia penyelenggara pertandingan Dua Tanggung jawab dan tugas Untuk tanggung jawab dan tugas wasit ketiga Bertugas untuk Membantu wasit dan pencatat waktu Memegang catatan pemain yang bertanding Memastikan perlengkapan permain cadangan sebelum masuk ke lapangan Memberikan isyarat time out dan memberi tahu kepada pencatat waktu Memegang catatan akumulasi pelanggaran setiap tim Mencatat nama pemain dan jumlah pergantian Memberikan informasi yang ada hubungannya dengan pertandingan Dan menggantikan wasit kedua bila mana wasit pertama atau kedua itu mengalami cedera Sedangkan tugas pencatat waktu memastikan lamannya pertandingan Seperti memulai menghidupkan alat pencatat waktunya setelah tendangan awal dilakukan Terus menghentikan alat pencatat waktu ketika bola keluar lapangan Terus memulai menghidupkan kembali alat pencatat waktunya Setelah dilakukan tendangan ke dalam atau tendangan bebas Terus menunjukkan permintaan time out dari sebuah tim Memberikan informasi lainnya yang berhubungan dengan pertandingan Menghentikan tugas wasit ketiga bila dia berhalangan hadir Mencatat terjadinya gol Menunjukkan akumulasi pelanggaran kelima kepada wasit pertama melalui wasit ketiga Tiga, pertandingan internasional Untuk pertandingan internasional, kehadiran wasit ketiga dan pencatat waktu adalah keharusan Untuk pertandingan internasional, alat pencatat waktu yang digunakan harus memenuhi dengan fungsi kebutuhan keseluruhan Seperti ketepatan pencatatan waktu Menunjukkan waktu 2 menit pengusuran 4 pemain secara bersamaan Dan mengawasi akumulasi pelanggaran oleh setiap tim di setiap paruh Sekian presentasi dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah ini akan dilanjut dengan sesi tanya jawab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!